Terkait tugaan penimbunan masker, pengelola gudang PT. MJP Kargo memberikan penjelasan terkait keberadaan ratusan ribu masker di gudang kargo di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang, Bantan. Pengelola pergudangan PT. MJP Kargo menepis terlibat praktik perdagangan masker ilegal dan disebut gudang di Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang sebagai tempat penimbunan masker. PT. MJP hanya melayani jasa pengiriman barang atau kargo, masker yang kini disita Polda Metro Jaya, merupakan milik pelanggannya untuk dikirim dengan tujuan Guangzhou, Tiongkok. Namun lantaran penerbangan tujuan Tiongkok belum ada sehingga masker tertahan di gudang. PT. MJP Kargo ini hanya sebagai jasa pengiriman jika. Temenjak Februari itu kan keluar peraturan dari pemerintah bahwa penerbangan yang ke daerah tertentu atau kota negara tertentu, khususnya China, itu diberhentikan. PT. MJP Kargo sudah dipesan oleh pihak luar negeri sebelum kejadian ini sekitar seminggu lebih lah ya, seminggu lebih sudah dipesan. Tetapi pada sampai dengan saat ini menunggu jadwal penerbangan yang untuk ke negara bersangkutan. Kalau misalnya tidak ada transportasi ke sana, bagaimana kita ngirim barangnya? Sebelumnya, Polda Metro Jaya menggerbek sebuah gudang penimbunan masker di Tangerang, Banten. Polisi menemukan ratusan ribu masker yang sengaja ditimbun oleh pelaku. Sebuah gudang di Neglasari, Tangerang, Banten ini digunakan untuk menyimpan dan menimbun ratusan ribu lembar masker. Menurut polisi, semua barang di gudang ini dimiliki oleh dua orang yang sudah dikantongi identitasnya. Karena tadi kita sudah ketahui bersama bahwa di pasar pramuka saja dijual sekitar 300 ribu. Sementara pasaran biasa hari biasa itu cuma 20-30 ribu per satu kotak. Apakah ini memang dia timbun di sini untuk nanti kemudian dimunculkan lagi di sana, di dalam negeri sendiri, ataukah dia lebih beruntung untuk dikirim keluar? Ini makanya kita masih dalami semuanya. Oke, dari tim penyidik masih terus mendalami, dua sekarang sudah kita lakukan pemeriksaan. Barang bukti akan segera nanti kita geser ke, kita jadikan barang bukti untuk dikirim ke Polda.